Halo semua, balik lagi semuanya gue Lain Oke, kita terusin Soul Worker Zero nya Dan sekarang gue pake Stella Unibel Dan ini udah level 10 Gak terlalu besar juga Dan ini gue mainnya di Bluestack Kalo di LD Player kemarin pas Di zoom in Ah gak tau ya apa, ngezoom in gimana nih Kayak gimana Cara ngezoom in ya Nah kayak gini Pas gini LD Player itu bener-bener Hitam, burem ya, ngeblur kayak gitu Tapi kalo di Bluestack ini Ini normal ini Dan di level 10 ini Udah gak terlalu banyak juga sih Fiturnya kebuka ya Paling disini gue dapet equipment yang seperti ini Kayak gini-gini Kita bisa upgrade equipmentnya Sama numbalin equipment lain Terus juga si skillnya gue udah Seperti ini Kita bisa naikin skill aktifnya Dan juga ini kebuka level 16 Sama 24 Dua lagi ini Dan juga skill pasifnya Yang gue naikin semua Skill pasif dinaikin Berdasarkan level Dan juga pake gold Yang ini Tapi di level-level tertentu Kayak level 5 Sama level 10 Itu ngebutuhin kayak buku Apa gitu Dan Ya di masa CBT ini mungkin Masih gampang Itu Ngedapetin si gold Sama si buku-bukunya Entahlah di OBT Ntar Atau pas rilis seperti apa Dan ya Kita langsung coba aja Gue level 10 ini Dan gue pake Stella Unibel Nah sekarang kita kesini Dan Disini tiketnya Ya walaupun CBT Walaupun CBT ini Tiketnya terbatas Terbatas Ini tiketnya bertambah Terus-terusan sama Berdasarkan waktu Dan juga disini ada Danja normal Atau hard disini Dan ini juga berdasarkan level Kebukanya Oke kita langsung Coba aja Pake Stella ini Difficulty nya full Si bintangnya ya Daripada pake yang Siapa yang pake pedang itu Dan emang lebih Susah sih Beneran Dan oh my god Gue lawan robot Gendut lagi itu Iya Oh bisa knockback deng Cuman Disini serenya Dia lebih jauh Daripada yang tipe pedang Dan juga si efek skillnya Ya lumayan Apalagi efek skill yang ini Si angle kameranya Langsung berubah Kira coba Tapi harus diteken Cuman masalahnya ini Satu musuh Gak AOE Dan itu Apa namanya Ngabisin mana Lumayan banyak Atau SP lumayan banyak Dan juga Ada skill yang Kedua ini Itu juga harus diteken Dan ada Castingnya Seperti ini Kalau misalnya kita Gak hati-hati Ya kita keburuk Kegebuk sama Musuhnya Dan kalau Kawan bossnya yang Banyak Begerak si bossnya Atau banyak mukul Lumayan susah Pake yang ini Kombo nya juga lumayan susah Oke Dan masalahnya Sekali lagi Disini game Gak bisa ngetarget Dan ini ngetarget otomatis Wow Ngetarget otomatis Ah gak kepencet Dan kalau misalnya Pake skill yang bukan AOE Ya salah-salah Kayak gini nih Gading Biasanya sih Oh my god Kita langsung Ngarah ke anak buahnya ya Dan si bossnya gak kena Itu Tapi untuk Level-level segini Lawan bossnya masih gampang Banget Masih gampang banget Ya Dan efeknya gue lebih suka dia Dan orang-orang Gak tau itu Apakah yang Tipe pedang Oh Kayak ranking S Itu rambutnya bisa panjang Atau dapet costume Atau gimana ya Soalnya Ada dua lagi karakter cewek Yang belum bisa dipake Dan Gue lumayan banyak Ngeliat orang Yang rambutnya panjang Ceweknya itu Oh iya Kemarin ini gak gue mainin Karena kemarin ini Si koneksinya Bener-bener parah banget Dan itu Rollback Hahaha Bener-bener Rollback itu Parah banget Dan sekarang juga Kadang-kadang Si koneksinya lumayan Ngacau Kalau misalnya kita Gerakin ini Agak Delay Sepersekian detik Dan ya ini dia Sebentar ini Tipe pedang kah Tipe kostum kah Atau gimana itu Kalau untuk quest-questnya Seperti ini Pastinya gue skip-skip Karena ini masih basah kore ya Tapi Untuk Ngedapetin Kayak equipment-equipment Warah biru Dan lain-lain Ini Equipmentnya Kebanyakan dari Aduh ini Kebanyakan dari Questnya Hadiah quest ya Tapi Gue sekali dapet yang Item biru dari dungeon itu Jadi kebanyakan dari Hadiah quest Dan itu Si equipmentnya Equipment set Pastinya Gue pake yang set itu Aku pun baru dua Kekumpul yang setnya Oke Dan gue lebih kesel Sama robot-robot yang kecil-kecil Mereka gerakannya seperti itu Rada-rada njembelin Dan ini Kalau misalnya darahnya 75% aja Itu ranking A Ini harus di atas 75% Si darahnya Si musiknya Besar sekali Dan skill yang Pertamanya juga Yap Itu ada dua Skill Dalam satu slot Hayweo Ada dua skill Dalam satu slot Terima kasih Seperti ini Dan seperti ini Yap Ya kalau yang tempat pedang itu Gampang sih Combo-nya ya By the way Gue belum nyobain Yang cowoknya itu Hehehe Fun service-nya Bossnya kalau misalnya Kita udah ngerti gerakannya Itu gampang banget Hindarinya Dan juga si darahnya Gampangnya gak terlalu tebal Untuk bossnya Untuk sekarang-sekarang ini ya Di awal-awal Oke Cuma ada beberapa gerakan Si boss Nice Cuma kalau di HP ini Lebih mulus Si grafisnya Si bayangannya juga Lebih mulus Kalau silakan maksimal juga sih ya Di HP daripada Di emulator Di emulator Dari kayak sama Boostek ini sama aja ya Kayak buruk gimana gitu Tapi kalau di HP ini Lebih mulus Lebih mulus Daripada ya Seperti ini Oke dan gue naik level By the way Sekarang kita naikin skill Naikin skill setiap level Ya kita bisa naikin skill Yang pasif sama yang aktif Dan ini naikinnya satu-satu dong Ya kita naikin satu-satu ini Gak bisa langsung naikin semua Disini Gak ada tombol naikin semuanya ya Sekarang kita ke dungeon yang ketiga Tujuh lagi tiketnya Tapi Sekali masuk dungeon itu Gak bisa naikin satu tiket ya Sekali lagi Gue ini Belum pernah mainin yang PC-nya Cuma ngeliat gameplay-gampainya doang Jadi gue belum-benar-belum Begitu ngerti Si fitur-fiturnya seperti apa Dan oke Kita lawan yang Apa itu Robot warna merah Oke Dan gue juga suka serangan biasa dia Karena Bisa narik si musuhnya Belum-belum bisa narik si musuhnya Wah Lawan apa ini Ya ampun Itu berlebihan sih Kalau itu Oh my god No, 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 no Jangan lupa Oh Parah, parah, parah Langsung skill aja ini Oke Dan Masih gampang Kalau soal worker Server apa sih Gak ada server sih ya Yang PC-nya ya Harus pake IP Eh Harus pake VPN kan Kalau gak salah Yang pengen yang NA gitu atau apa Masih yang Korea Yup Naik level lagi disini Gue level 12 sekarang Badu ada fitur baru Di level 12 ini Sini apa ini Matching kah Semoga ini matching Oke Gue dapet apa sekarang Dapet lawan siapa ini Matching kah Player asli Oh my god Touch to continue Ya Ini kostumnya Wow Susah Salah itu Ini player asli Dan Kekuatan dia Sepertinya Jauh lebih besar Daripada gue Ini Oh my god Liat ini Apa-apa Ancur di level berapa Itu Oke Gue Langsung Mencet Mencet Brutal Tadi bar-bar banget Gue mencet-mencetnya Salah itu Mas bener-bener Pake strategi ini Kalo pake Stella ini ya Yang sebelahnya apa ini Ini apa ini Terus party gitu Atau apa Belum bisa kayaknya Apa ini Terus Satu lagi Tadi Yang ini Party kah Sepertinya BPP lagi Sepertinya Gue lawan yang kuat Lagi Iya Gue lawan Yang kuat lagi Sekarang Oke Dia Nge-lag kah Dia kayaknya Nge-lag deh Iya Dia nge-lag Itu Oh my god Kombo Oke Berarti Itu berhubungan Dengan PVP Dan Gue gak tau Apa Lawan AI Atau apa PVP mode Terus Disini Mungkin Kalo udah Ada yang main Yang PC Tau ya Ini Fiturnya Mungkin Ada Kesamaan Kayak yang Di PC Kita coba Yang ini Sekarang Invented Apa Itu Gue ngapain Sekarang Bisa auto ya Disini ya Mungkin kayak dungeon experience Dan gue harus nge-kill 200 monster Disini Dan ini Kalo misalnya auto Kita bisa manual juga ya Tetep auto nya nyala Ini Gue harus nge-kill 200 monster Dan cuman gini doang Kayaknya Ini waktu ini Oke Dan disini gue gagal Mungkin Kalo pake yang tipe pedang Ini bakal lebih Gampang Oh my god Gagal disini By the way Skill yang ketiga ini Juga AOA sih Cuman lurus ya Bukan Bukan skill yang Untuk satu musuh Tetep Dapat hadiah itu Ada step duanya Dapet gold ya Baitu itu Gold dungeon Dan ini juga Ada step-step nya Dan Kayak ini kita lawan Boss-boss Mungkin Oke disini Ada dungeon Daily dungeon Dan yang setiap harinya Ini beda Kita dapet hadiahnya Kayaknya itu langsung Lawan boss sih Ini kebuka level 16 13 20 dan lain-lain Kita mungkin coba aja Yang ini ya Langsung lawan boss Serigal yang belang Ya ini yang Seperti yang gue bilang Di sebelumnya Pas kita lawan boss Di setiap chapter Lawan boss Itu gak ada animasi Setiap boss Atau apa gitu ya Animasi-animasi Yang ngebuat Lebih Keren lah Si Kalau kita lawan boss Lagi lawan boss Tapi ini gak ini Dan ini gampang sekali Ya ini ada step-step nya Oke ini dari dungeon Ya gue gak dapet item apa itu Kayaknya gameplay sampai skill aja Jadi inilah gameplay dari Stella Unibel Dan ya ini gue baru naik 2 level ya 2 level Kalau di gameplay selanjutnya By the way ini sampai tanggal 18 Hasil kalau gak salah si CBT nya ya Di gameplay selanjutnya ya Gue liatin gameplay yang gak cuman Lawan dungeon-dungeon biasa ya By the way di gameplay ini Gue tadi cuman nyoba yang Fitur barunya PvP Dan juga tadi ada Daily Dungeon PvP nya itu lawan player asli Itu matching ya Gak tau yang satu lagi Yang sebelah kanan itu lawan apaan Kayaknya dia nge-lag deh Dan untuk Beberapa Koneksi atau provider mungkin Yang kurang kuat Koneksi luarnya Ini game lumayan Lumayan Delay Ini suara apa sih Berisik banget ya Lumayan delay Si gamenya Dan juga pas gue Jalan ini Ini delay Agak delay Seperti sekian detik ya Tapi gak separah kemarin Sampai di rollback itu ya By the way ini ada tempat kedua Sampai di rollback itu kemarin Oke ini tempatnya Rada-rada terang Tapi ya Kayaknya gameplay sama sulit aja Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel Silahkan subscribe Jangan lupa tolong komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye